Intro Di masa pandemik yang sudah melanda ini, Satkas Covid ternyata masih ada juga untuk melihat, memonitor, mengawasi semua kegiatan yang memang berkumpulnya banyaknya masa. Khusus di perkawinan teman kita, Rorok Fitria dan Mas Andre, sangat kental dengan budaya Jawa. Karena memang Maroro kan identiknya dengan hal-hal yang sifatnya masih seperti Nyiroro Kidul, ya bagaimanapun ya teman kita lah. Namun sebagai bangsa yang memiliki budaya yang banyak, kita harus apresiasi, karena budaya-budaya ternyata harus dilestarikan. Kita tidak boleh a priori, ada apapun gitu. Tapi yang penting ini adalah acara yang sakral, dimulainya sebuah keluarga baru, antara Rorok Fitria dengan Mas Andre. Tinggal kita berharap semoga hari-hari ini akan menjadi dimulainya. Bukan berakhir ya, dimulainya. Sebuah perjalanan yang masih panjang. Dan kita mendoakan semoga long-lasting, Sakinah Mawadah Warohmah, kita yang paling penting. Justru itu, akulturasi budaya yang dibawa oleh Maroro sebagai memang orang Jawa, dengan Mas Andre sebagai orang Betawi. Sebenarnya bukan hanya Betawi, saya lihat banyak orang Arabik. Keturunan Arab gitu. Jadi perpaduannya sangat majemuk. Namun bagus gitu, kalau saya lihat. Karena perpaduan budaya ini akhirnya membuat Indonesia lebih kaya lagi. Tidak terpisah. Budaya Jawa sendiri, budaya Betawi sendiri, budaya Arab sendiri. Buktinya semua kegiatan, seremonial, itu perpaduan semuanya. Dan bahkan ada tarian-tarian yang memang langsung dibawakan oleh penciptanya, atau pembuat tarinya. Ini luar biasa ini. Jadi Jawa, Arabik, dan Betawi mix, dimers menjadi inilah Indonesia. Terus terang saya akrabnya dengan Maroro sih. Dengan Maroro Fitriya. Dan ya saya lihat artis yang cukup potensial. Tinggal sekarang bersatunya dengan Mas Andre. Apakah masih ada diperbolehkan misalnya berkarir di dunia entertainment, atau mungkin menjadi ibu rumah tangga. Dan itu terfoksi mereka berdua. Tinggal nanti silakan teman-teman melihat nanti ke depannya. Apakah akan tetap dibiarkan menjadi masuk di karir entertainment, atau menjadi ibu rumah tangga. Dan saya terus terang melihat Roro ini, apa namanya, sudah lama lah. Namun banyak, namanya juga perjalanan ya. Ada pasang surutnya. Dan kalau saya lihat ini, apa namanya, jodoh yang pas nih. Karena dipertemukannya saja secara agamis, secara taruh. Artinya bukan orang yang kenal 10 tahun yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu. Ini baru, mungkin sekitar bulanan lah kalau saya lihat. Karena terus terang saya memahami perjalanannya Maroro nih. Jadi, tiba-tiba muncul Mas Andre. Saya juga sedikit kaget juga nih, kok bisa muncul Mas Andre dari mana? Ternyata ada info, taruh dari sebuah tempat, dari Kiai, dari Habeb mungkin nih. Mereka, apa namanya, akhirnya menjalin sebuah hubungan yang sangat-sangat serius. Ya intinya, ini adalah titik awal dari Maroro dan Mas Andre untuk menjadi pasangan. Yang tadinya berdua menjadi bersatu. Semoga menjadi keluarga yang sama. Doa yang pasti kita sebagai teman harus berdoa yang baik. Kita harus berusap yang baik. Semoga Maroro dan Mas Andre menjadi pasangan yang kuat. Pasangan yang hebat. Pasangan yang bisa memiliki anak-anak yang hebat juga. Dan membanggakan. Sekaligus menjadi keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warohma. Itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih.